Ya, pemeriksa ini langsung saja anak-anak SMA Masari ingin mendengarkan pengajian Gus Bahak dengan cara nobar nonton bersama. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. SMA yang akan berkata, Bermanfaat, Bermanfaat. 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 kami yang baik, sama-sama ngaji, jadi temanya vebas, waktunya juga paling lama saya kasih, paling 20 menit sampai 30 menit, saya sih jawab, hanya jawab, hanya dua pertanyaan. Udah terhebat, kamu yang punya gigi salah atau diatur, ini semakin lama anda ngatur saya, semakin dosa, karena ngatur orang itu udah baik, apalagi ngatur dia, itu tak ada baik lagi. Iya, saya sangat cakap, tempat partinos, Pak sini, gak mesti bisa. Jadi, sama-sama gak mesti bisa, kan? Tapi monggol lah, kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita kerenakan kerenakan kerenakan. Kita semua, lagi seperti yang dikatakan, kakak Genesis pernah disuani, pasul dan Saudi juga kerenang ngaji. Sebetulnya, kalau banyak hal, hal-hal yang besar, yang itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang kuasa di alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya, Allah ini alalu minci. Saya ini Tuhan yang memberimakan kamu saat anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang maha isa, kepada Allah, kamu yakin yang memberimakan kamu itu, Tuhan. Apapun kecewanya anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap ketua, terhadap istri. Itu kecewa anda gak akan mati. Kalau gak makan itu, mati. Jika kamu mengecewati dirinya kadang pakai keserian. Allah ini, Allah ini, Tuhan siapa? Yang memberimakan kamu ketika. Tapi kamu tersyukur untuk nunggu-nunggu punya istri. Gampang dia, membolehkan poligapi. Tersempat istri pun nunggu semua loyal. Semua. Itu soal betul. Mau syukur saja kalau repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya, ada makanan dimakan. Nah, kalau tentu ya, pengayaknya yang wakil-wakil di mana hukum geleri, itu maksud saya atau apa-apa yang tidur. Nah, keangkuan-keangkuan ini yang menjadikan kita berjalan-jalan. Menguntuk syukur, menguntuk hati. Ketua baik, tetangga baik, setiap baik. Apa saja di sekilirnya, wajib baik. Nah, keinginan-perlebihan ini menjadikan kita lupa. Ada hal-hal yang paling kita butuhkan. Kita boleh tempat di dunia Allah. Al-dai-nija al-alakumullah al-kofirozha. Ini kamu tempatin enak. Coba kalau tempatin. Apa artinya istri-empat tadi semua kalau pas dibuyan apa? Masih lah. Apa artinya kamu jambat? Nah, apa saja jambatannya kalau memilih revaksi. Untuk keserit. Karena ketika anda memilih hal-hal yang keserit. Itu tujuan utamanya nyari rintonya Allah. Dan rintonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis sokhai muslim disebutkan, indahullah layar dorani lakudi indah akal-alakum payah majat walihan. Al-yashroba syarba payah majat walihan. Itu redaksinya indah itu sesungguhnya. Layar itu juga pakai elam tautik. Juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ribu. Ketika seorang hal-hal makan. Makan. Makan ketika sesuatu nasib yang muji Allah. Ketika minum seteguk nasib yang muji Allah. Itu kalau orang dihiduni Allah itu wali-wali. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan gitu. Kamu ninjak buminya Allah itu senang. Kamu hidup keseluruhan aman senang. Nah ini supaya sampai kita semua. Kita semua ngaji. Betapa panduan Rasulullah untuk menggapir itu. Banyak yang keseluruhan sekali. Saking keseluruhannya banyak dalam hadis dan itu sokhai. Nabi menyebut hal-hal yang keseluruhan. Hakka matas alufifi muratika. Kamu punya uang. Kemudian istri kamu bisa makan. Itu ibadah. Bahkan sebetulnya ibadah itu. Dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sokhabat. Yaitu. Wafi ikuti ahadikum saudara. Kamu menggauli istri kamu itu ya saudara. Sampai sokhabat bilang. Yang benar ya Rasulullah. Ayat. Ayat. Masa urusan biologis. Kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah. Seperti ini yang saya ingin teman-teman semua. Semua. Saya juga gak ingin ngaji dunia anda. Juga gak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok. Pesenan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam tutup semua. Jadi. Ya cuma karena di depan saya jeningan. Ya saya akan-akan jeningan korbannya. Itu ada ilmiya dalam usul suki itu. Jadi. Orang harus ngaji usul suki. Nama yang disebut. Mungkin masukan masih ingat. Nama yang disebut. Itu gak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini. Kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dhar. Nabi ya bilang. Ya Abad Zarin ini ufi buka. Misalnya. Ya Mu'ad ini ufi buka. Atau ya Aba Ureira ya ufi buka. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut. Ya Abad Zarin. Ya Mu'ad. Ya Aba Ureira. Kemudian misalnya. Nabi mereskan fitur. Ini ufi buka. Saya mencintai kamu. Ya Allah. Tolong kami. Permudah. Supaya mudah menyentuh. Anda tidak bisa mentah-mentah. Yang diperintahkan. Yang diperintahkan Mu'ad. Jadi yang disebut satu. Tapi fitur itu untuk siapa? Saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon. Semua kita. Melakukan kebaikan itu. Kalau dalam kebaikan itu. Ini disebut. Al-Yatin Laiza Lutisha. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu. 100%. Tidak punya efek something ke bialai. Ke kelompok lain. Ke komunitas lain. Itu tadi misalnya anda makan. Dan itu murah sekali. Hanya butuh satu piring. Setiap punya. Kamu puji Allah. Setiap minum. Kamu puji Allah. Itu redaksinya Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitu. Allah sangat ritu. Ketika seolah anda makan. Kemudian dia memuji Allah. Atau minum. Kemudian dia. Kalau dirinya akan bangun negara. Sepertinya. Kamu harapkan bentuknya. Kayak apa. Mertua. Ipar. Komunitas. Masa tetangga. Itu yang akan terjadi. Itu kan belum pasti. Sementara yang. 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 Nyaman ditempati. Kalau tidak kita juga mati. Sebab itu. Kalau menyebut temannya. Itu hal lain. Hal lain. Hal lain. Apa itu siapa? Apa itu. Yang menciptakan. Kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Apa itu. Yang menciptakan. Kondisi sosial. Itu ideal. Zaman Abi itu. Ada orang munafek. Yang macam-macam. Semua. Semua. Semua di uji. Sesuai. Konteks. Zaman. Dan waktu. Nah. Tadi ada. Ada ibadah. Yang selalu disarankan Nabi. Sampai. Nabi itu pernah ditanya. Islam terbaik. Itu gimana? Jawabannya. Islam terbaik. Itu ya. Makan-makan. Santai-santai. Ketika Allah menyebut. Beberapa kebaikan. Falak. Taha. Malakobah. Terus hanya apa? Fakuh. Rokobah. Terus hanya apa? Awidhamun. Fiyawindi. Masubaya. Itu acara makan-makan. Itu juga. Islam. Kenapa? Ya bayangkan. Kalau tidak ada makanan. Kita mati kan? Kondisi sosial dan ideal itu anda masih gak apa-apa. Tapi kalau anda gak makan. Anda gak minum. Kamu punya istri cerahat masih bisa hidup. Punya mertua cerahat masih bisa hidup. Tapi kalau gak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Makan. 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 Semoga istri anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang. Itu kalau dibasakan makan masih memahami. Penting mana? Tidak berani jawab kan? Ternyata ada anak-anak kan di depan istri. Jadi. Saya mohonlah. Mungkin Mas Sofian Sawli tadi yang bisa bantu lah. Teman-teman itu ngaji yang keserian saja. Karena kita nyari ini. Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keserian itu yang gampang. Itu tadi misalnya. Wami aliyatihi manamukum billayli. Buna. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada buyonan. Ada tokoh mutazilah. Kelompok dalam Islam yang berpikir. Manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk. Ini duduk-duduk. Ini berdiri-berdiri. Karena kelompok ini gak terima. Kalau semua kehendak Allah. Nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah. Kalau ada fisak. Ada sanksi. Lucunya itu. Dia akhirnya. Ini cerita ya. Mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi alih sunnah itu. Oleh hal yang istri. Karena istrinya cantik. Ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terceritanya. Mas masih ingin lagi. Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya gak bisa. Katanya manusia bisa menentukan lagi. Yang di inginkan. Itu obat itu. Coba bisa ditobatkan masuk ke arah sore. Orang cantik. Yang mudah nubatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut. Al-akil mayakul ma'dayaf'al wa'udhi. Wal-ghafil mayakul ma'dayaf'al. Orang yang punya akal. Karena sadar ini wilayah Allah. Semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir. Besok Allah akan melakukan apa. Terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu. Mau plesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu gak pernah tahu. Bagaimana terjadi besok. Bagaimana diri nafsu. Bagaimana tak sibuk. Sudah. Tapi anda-anda semua kita ini. Sering punya jadwal perpanan. Makanya saya kalau dihutang siapa saja. Bisa tetap diri. Yang jelas dos ini acara penting. Maksudnya acara penting. Yang pengiranan bersama. Bibi. Tapi apa jadi pengiranan. Maksudnya mau jadi doang. Itu kadang ya dilihat. Penting usaha acara ini. Jangan harus memastikan bisa. Kamu itu yang ajarin Tauhid. Sesuatu itu diadillah. Kalau bilang-bilang apa. Pasti. Hati saya. Sudah bilang. Insya Allah. Wah itu hati saya. Fisik saya. Rok saya. Sudah bilang. Insya Allah. Gak usah kamu latih. Nah Tauhid. Keserian itu datang. Sebetulnya. Walho fil yapu lumada afqal. Tapi orang yang lupa Allah. Dia setiap hari bilang. Bisa apa. Kita bisa melakukan apa. Saya akan akan dia itu aktor. Dia penting. Dia subjek. Dia subjek permanen. Padahal kita ini hanya objek. Objek kehadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena. Kita yakin. Sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Kita gak bisa pakai. Makanya saya sering ngaji. Beli. Sering bilang. Ketika anda mensifati Allah. Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan. Jika ketika kita mati. Santai saja. Kenapa santai. Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup. Juga gak tahu. Caranya melola jantung. Melola paru-paru. Kamu juga gak tahu. Melola oxygen. Yang tidak beratur. Tidak mengandung. Polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua. Gak ingin tua. Gak ingin mati. Tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga. Gak tahu apa. Hanya gaya top. Punya jadwal. Punya planning. Ini. Kalau kamu bisa menentukan pilihan anda. Pasti anda istrinya cantik. Empat. Lima semua. Pona semua. Nyatanya anda kan. Pedas satu. Jelek. Kerewet. Nyatanya anda bisa apa anda kan. Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri anda juga gitu. Punya keinginan. Punya suami. Yang ganteng. Yang jabat. Yang nerimal. Yang gak poligami. Ya ada yang sampaikan juga. Kalau kita menentukan tingkat kegagalan kita. Itu gagal terus. Ya kan. Nah. Terus ingat Allah. Mada ya alu wawdi. Orang yang punya akal. Selalu berpikir. Allah itu menghadapi apa terhadap saya. Dengar sama-sama orang. Ngelihat orang yang serius. Itu kata anda itu pemikir berat. Serius. Senang punya tokoh yang menurut. Karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang yang anggap orang yang serius itu orang remut. Orang masak. Orang. Muka. Ya. Ya. Kita. Pahami bersama. Dihadapkan. Kita pahami bersama. Perhatikan. Dengan. Menonton dan menengarkan pengajian. kesbahak. ya. Allelu. Kita menjadi warga negara Indonesia. Kita perlu belajar agama, ya. Mengaji sadặt ya. Mengaji ilmu pengetahuan agama. Sesuai dengan ciri pertama. adalah ketuhanan yang mahal itu kalau tidak dipelajari kalau tidak dipahami ya tidak bisa mengamalkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang harus bertuhan ya, bertuhan ketuhanan yang mahal besar berarti percaya adanya Tuhan percaya adanya Allah Tuhan yang mahal besar bahwa kita hidup ini sangat sangat membutuhkan kepada Allah karena segala sesuatu yang menciptakan di alam raya ini adalah Allah Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Gus Bahaf keterangan yang terakhir apa tadi? manusianya jangan berbadi kata-kata dari Gus Bahaf tadi yang menyimak dari alam raya ini kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang terbatas sangat terbatas dan kita tidak bisa apa-apa kalau tidak dihidupkan dibantu oleh Allah yang mahal ya, gitu ya terus ada lagi kata-kata yang terakhir dari Gus Bahaf tadi apa? kita hidup di dunia ini dari perempuan dari perempuan dari perempuan silahkan manusia yang meninggal dunia manusia yang meninggal dunia manusia yang meninggal dunia itu hakikatnya adalah pindah alam pindah alam alam barja alam kubur dari alam kubur nanti dihidupkan kembali oleh Allah dan kita harus percaya 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 itulah orang yang beriman iman itu kan percaya dilanjut ya disimak baik-baik yang memenyumat mudah-mudahan mendapatkan berkah amin mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin lanjut ya itu aku ditekuk jadi sama itu hati karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain tentang sekeliling kita misalnya kita orang baik yang jenis merumat fakir miskin ada orang mau mencint mewah itu jangka apa artinya mencint mewah kalau banyak orang kelabar tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya mencint mewah kalau tidak bisa ngaji nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pantai yang berbeda dan Islam mengapresiasi semua kebaikan tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah SWT karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT sehingga ini yang disebut dia namanya ngambur di rumah nah cuma istri cara pandang ngambur gak menghasilkan ruang tapi juga bukan criminal jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau ada kita musul namanya lubul usul itu terkenal sekali di pesantren itu kalau mengapresiasi kejarihan itu luar biasa karena bisa saat Anda lakukan kok ada kehebatan yang luar biasa yaitu meninggalkan haram makanya dulu banyak orang orang alim ketemu temannya itu buyon sampai semalam itu dia yang semangat itu dia orang yang sedang makan uangnya banyak malam itu udah layak dan itu sudah luar biasa melawan nafsu supaya tidak masih itu sudah luar biasa supaya lupa buyon sama temannya semalam sampai subuh kejel-kejel kanan zaman miskin zaman pui yang gak jelas semuanya apa melihatnya jangan takut seperti ini meninggalkan takut tapi meninggalkannya ini talpul muhar rom jadi sehingga Imam Muzali punya riwayat yang agak unik hatta takut na'ibadatu asri hadith umah iku an-no sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur itu itu kan priwayat kontroversi ketika memang kenapa iya kenapa kamu mulai keluar dari rumah melihat perempuan yang gak makrum melihat fenomena tapi kalau kamu tidur juga melihat apa tapi kamu jangan tidur itu tidak betul saat melakukan berdoain malah masih tidur tapi itu sudut pantai menjadikan kita islam itu gampang jadi saat anda tidak bisa aktivitas misalnya ada beberapa orang yang lumpuh lumpuh itu memang bisa jumatan tidak bisa ibadah tapi dia juga tidak bisa masih masih tidur itu memang ada saat itu tidak bisa tahajud tidak bisa mitir tapi saat itu ada ada zina tidak maling tidak hosipkan orang tidak menanamkan kebencian tidak hasil sehingga tidur menurut Allah wamin ahiyatihi mana mungkum gila ini apa karena di tidur itu selain ada unsur istirahat juga kesetamina juga ada unsur meninggalkan beberapa kebuk saya mohon ibadah kesedarian ini supaya kamu kita semua kita semua baca ayat itu fasa itu tertanam di hati Allah itu siapa dan Allah tahu cerita di Quran kamu tahu saya ini siapa kata Allah saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air kemudian ada tanaman banyak ada zaitun ada latin orang jawa mungkin ada tela ada padi ada manga ada pisang sudah ada perkembunan yang disebabkan tujuannya apa matalah silahkan kamu pakai kamu menikmati tapi karena kadang kita ini punya ide besar untuk syukur saja nunggu punya istiriman rumah baik tetangga baik komunitas semuanya baik baik syukur lama-lama ada di surga supaya nunggu surga paling kelas itu sudah ada yang ngunggu di rasul lukah kamu enggak boleh disitu masak sukur saja repotnya masya Allah jadi mohon berang yang kamu mengandalkan gaji sama itu ada ayat ayat yang ayat itu ya kalian insya Allah coba lihat apa yang kamu makan dari mana dan untuk di jepang keseri jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi anda ibadah itu harus hal yang mudah ini saya mengaji bukan karena berdasar pesanan itu ayat yang saya bacakan ada ayat kan kalau yang yuril insya Allah to'ah anna soba benar mata soba summa shakok nol arto shakta fa'am besna fiya ha'bba inabau wakot bawa zayid unam wana wadha wadha iqo mata al silakan kamu nikmati mata itu silakan kamu nikmati ya apa yang dikasih hidangan ya makan ya sudah makan habis makan ya minum habis itu tapi ada mencari islam gimana lagi nah itu yang diajarkan guru-guru kita diajarkan salat kita sampai wali sallam sampai rasul sallam bahwa pada akhirnya ada jihad ada perang itu dulu memang perang bukan berbeda dulu kita dijadja belanda perang dan itu normal karena kita dijadja ketika orang lain ingin baik sama kita wain ahad gimnal musik in astajar ruka kalau mereka ingin baik kita baik makanya ada istilah musta'man mu'ahad kalau mereka ingin damai berdampingan dengan pemacemukan ya itu lebih baik karena memang islam menghormati proses berdampingan wainjanahu nawal islami ya fajnah kalau ingin damai kita harus jadi kita fahami sejenak ya bahwa kita hidup di dunia ya kita hidup di dunia ya berkeluarga berbangsa dan bernegara bermasyarakat ini bukan yang kita cari itu apa yang kita cari apakah hanya kebutuhan kebutuhan materi ya apakah hanya kebutuhan kebutuhan materi kan tidak materi dan ukrawi kebutuhan lahir dan batin ya berarti kita ini butuh adanya ketentraman ketentraman jiwa terutama ya oleh kata ini dibutuhkan dibutuhkan pemahaman terhadap agama keagamaan apalagi kita menjadi warga negara Indonesia ya kita harus ini ya beragama itu harus menjadi kebutuhan lah kok kadang-kadang ada warga negara yang tidak senang terhadap agama ada gak ada kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap agama ada ada ya ini kan kalau kita melihat mendengarkan dari Gus Bahak cukup bagus jadi kita dibimbing kita dibina agar supaya kita ini menjadi warga yang selamat baik selamat di dunia maupun di jadi agama itu adalah menonton membimbing kita agar supaya kita ini bisa selamat dunia dan agar supaya kita ini bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan agar mencari oleh karena itu dengan mendengarkan pengajian kesebahagia ini kita menambah wawasan ya bahwa yang kita kejar yang kita cari ini bukan hanya kebutuhan materi material tidak mencari gaya hidup saja ya tetapi ada kebutuhan kebutuhan bagi niat ya dimakan kita ini nantinya ada balasan ada balasan ini adalah nanti karena Tuhan yang mahasiswa menyediakan dua tempat nantinya yaitu surga dan neraka neraka dan neraka surga dan neraka dunia dan neraka kita hidup di dunia ini untuk neraka atau hidup di dunia untuk di dunia bagaimana neraka 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 tujuan kita hidup di dunia ini untuk agarap atau hanya di dunia saja agarap agarap kan ya jadi jadi boleh karena itu gaya makan saja yang dicontokkan oleh Gus Bahan tadi orang-orang terdahulu ya orang wali ya orang-orang kaling itu tidak harus memakan yang enak-enak ya makan santai santai gitu jadi makan yang paling cerdas makan yang enak yang paling cerdas adalah ketika orang itu lapar pasti enak ya iya 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 contoh ketika kalian berpuasa menunggu berbuka puasa rasanya bagaimana jeluar biaya iya kan jadi kondisi lapar itu bisa makan dengan enak walaupun bukan sate walaupun tempe gitu selamat ya lanjut ya sekarang lagi di andekan bunuh hidung kan tapi masalah kan apa masalah kan jadi saya mohon jadi saya tadi minta sama Pak Kadensius kemarin juga bernama saya jangan sering ketemu saya saya ini sudah uslah saya ini sudah mau daftar jadi resi saya itu kemarin di mutawar juga datang acara juga karena memang keluarga saya dulu itu basah bapaknya bapak saya itu keluar rumah puluhan tahun memang punya adek uslah yang makanya ngaji saya yang 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 saya ikhwas itu menurut saya itu orang orang tidak ikhlas menurut saya itu orang anak ikhlas itu gampang sudah saya bilang kalau kamu yakin ilmu itu milih apa apa sih yang kamu punya sehingga kamu tidak ikhlas uang milih kemudian kamu merasa memiliki merasa memiliki itu kalau kesalahan bagaimana anda punya juga tahu-tahu tanah itu milih anda karena saya beli dari orang dari saya padahal yang asli punya itu Allah kenal kamu pernah pergi sama Allah saya ini pemilik yang sebenarnya kan ya 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 ya